Lalu bagaimana dengan Dajjal ini? Dajjal itu nama kecilnya sama dengan Nabi Musa, Musa. Nisbatnya Samiri, dia anak daripada hasil ritual setan ayah dan ibunya. Dan itu tertulis dalam kitab, riwayatnya sahih. Ayahnya Samiri ini, mohon maaf, dan ibunya udah sekian datang ke dokter, ke dukun, gak punya-punya anak. Datanglah ke dukun yang paling sakti, yang bisa mengakses azadil iblis. Ternyata itu dukun iblis yang nyamar. Sampai sekarang bisa iblis bisa nyamar Pak, bisa nyamar. Senyamar jadi orang, bisa meminja pelidah orang. Apa kata si dukun? Kalau engkau pengen punya anak, maka lakukanlah, mohon maaf, hubungan suami istri di kuil berhala. Jadi ada dulu kuil, disitu berhala semua, tapi sudah gak ada orang yang berkunjung. Maka datanglah dia, suami istri, kesana. Karena malu setiap hari ditanya, Eh, kapan engkau punya anak? Mandul, perempuan digituin, stres gak? Ditanyain, kapan engkau punya anak, udah stres. Apalagi dibilangin, Mandul, ayolah bang, ayolah bang, carilah dukun bang. Dapatlah dukun setan. Akhirnya mereka melakukan ritual. Tapi dikasih amalan-amalan iblis ya. Dilakukanlah hubungan suami istri disitu. Karena pakai ritual iblis, Ternyata iblis meminjam tubuhnya, Untuk menghamili istrinya. Maka hamillah istrinya. Secara nutfah sperma-sperma suaminya, Tapi secara spirit, spirit azazil. Itulah anak iblis paling sakti di dunia. Bernama Musa bin Sam'un, Atau Dajjal bin Azazil. Jadi kalau ada orang bertanya, Adakah iblis punya anak separoh manusia? Ada. Itu namanya, Dajjal.